Pemudik asal Jakarta yang akan pulang kampung melalui pintu keluar tol Sumberjaya Majalengka, Jawa Barat terpaksa memutar balik setelah dirazia petugas gabungan. Sementara puluhan kendaraan yang mengangkut ratusan pemudik di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat juga terpaksa untuk putar balik saat memasuki wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Petugas gabungan dari Polsek Sumberjaya, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP memeriksa seluruh kendaraan yang melewati cekpoin pintu keluar tol Sumberjaya Majalengka, Jawa Barat. Seorang pemudik asal zona merah yang akan pulang kampung diminta untuk kembali lagi ke Jakarta. Petugas juga melaksanakan penyemprotan disinfektan ke seluruh kendaraan warga Majalengka yang akan keluar kota. Sementara itu, tim gabungan dari Polisi TNI Satpol PP dan Dinas Kesehatan di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat merazia seluruh kendaraan khususnya yang membawa pemudik. Petugas periksa satu persatu surat kendaraan maupun barang bawaan setiap penumpang yang dihentikan. Mereka wajib turun dari kendaraan sambil mencuci tangan, kemudian masuk ke bilik disinfektan, sekaligus mengisi data diri mereka dan asal serta tujuan mereka. Sampai saat ini yang telah dilakukan putar balik ataupun kembali kepada daerah asal sebanyak 307 pemudik. Sedangkan pos ini akan berdiri sampai tanggal 31 Mei 2020. Aparat kepolisian menghimbau agar warga untuk tidak mudik hingga pandemi virus COVID-19 ini berakhir untuk memutus rantai penyebaran virus. Dari Majalengka dan Cilacap, tim liputan INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.